Menurut Anda, apa ini hanya fiksi yang dibuat oleh Wachowskis? Percaya ajalah, Anda bisa melihat lebih banyak makhluk menjijikan di kehidupan nyata. Di video ini, Anda akan mengetahui parasit apa yang memburu orang yang tidak bisa melihat dengan baik, siapa yang senang memakan otak manusia, dan yang terpenting, apa yang seharusnya ditakuti lebih dari monster di film horror. Sydney 1998, 4,5 juta orang berisiko terkena penyakit serius. Pihak berwenang mendesak orang-orang yang meminta mereka untuk meminimalkan kontak dengan air kota yang mengalir. Semua karena monster yang datang dari selokan, Cryptosporodium. Jika tak sengaja ini tertelan, Anda akan kena demam dan diare hanya dalam satu minggu. Yaitu kalau badan Anda memiliki kekebalan yang kuat. Jika tidak, atau jika Anda lemah pada saat infeksi, misalnya nih, menderita flu biasa, diare mungkin akan menjadi kronis. Anda akan mulai kehilangan hingga 25 liter cairan setiap hari, dan segera Anda akan mati karena dehidrasi. Sekalipun Anda beruntung dapat pulih dengan cepat tanpa konsekuensi apapun, Anda berpotensi membahayakan bagi masyarakat. Itu karena setelah menangani Cryptosporidiosis, beberapa orang dapat tetap hidup dengan parasit tersebut dan menularkan infeksinya kepada orang lain. Ada solusinya. Untuk mencegahnya dalam banyak kasus cukup merebus air minum saja. Ada pun monster penghuni air berikutnya, yang ini jauh lebih rumit. Cukup sering di perairan Anda bisa menjumpai sesuatu yang jauh lebih menakutkan daripada hiu. Ini Nacleria phallorai, amuba yang dapat dengan mudah memakan otak Anda. Tapi bagaimana caranya? Nah, semuanya dimulai dengan sebuah perjalanan negara biasa. Anda menghirup parasit ini saat berenang di danau atau sungai, sehingga masuk ke organisme Anda tanpa Anda sadari. Anda akan tetap tidak sadar selama beberapa hari ke depan. Tetapi proses yang tidak dapat diubah dalam tubuh Anda sudah diaktifkan. Untuk mengirimkan informasi, neuron kita melepaskan bahan kimia yang berbeda, termasuk acetylcholine, sebagai bawaan evolusi yang random. Amoebas cukup pandai mengenalinya. Jadi ketika mereka sampai di mukosa hidung, acetylcholine membantu mereka berjalan dengan cepat ke saraf penciuman, langsung ke otak Anda. Dan disitulah makhluk ini menemukan surga di bumi yang tidak bisa dikatakan tentang Anda. Basah dan hangat di dalam kepala manusia, seperti di danau tempat amoeba hidup dan tumbuh subur. Namun ada bakteri di dalam tengkorak, artinya parasit tersebut tidak memiliki makanan yang biasa untuk dikonsumsi. Akhirnya, ini tidak menghasilkan sesuatu yang lebih baik daripada memberi makan otak Anda. Dalam beberapa jam, manusia mulai muntah dan kejang, dan mengosongkan perut tidak membuat lega. Sakit kepala yang tak tertahankan diikuti oleh delirium atau bahkan koma. Akibatnya, otak korban membengkak dan kemudian berhenti pas di tengkorak. Keadaan ini disebut neclerosis. Seseorang yang mengalaminya tidak pernah sadar kembali dan tersedak sampai mati. Kematian dari penyakit ini mencapai 97%. Satu-satunya kesempatan bertahan hidup bergantung pada dokter. Mereka harus mendiagnosis infeksi pada tahap paling awal. Kedengarannya mengesankan, bukan? Meskipun ada penyusup yang lebih menjijikan. Terkadang, monster menyapu hidup kita dengan sangat terang-terangan, sehingga sulit dipercaya bahwa ini benar adanya. Karena beberapa dari mereka bertujuan memanjakan bola mata kita. Jika Aiken Temiba bersentuhan dengan kornea, ia langsung mulai menyerang mata melalui abrasi. Akibatnya, berjak putih muncul di permukaan mata. Perawatannya sih ada. Tapi saya ragu kalau Anda ikhlas, dokter akan mengikis epitel kornea Anda menggunakan pisau bedah khusus untuk mengangkat sel-sel mati. Tidak ada anestesi umum. Saya setuju dengan Anda menjijikan, tetapi harus segera bertindak. Jika tidak, Anda bisa menderita kebutaan total. Yang menarik mungkin cukup hanya dengan memasang lensa kontak Anda dan Anda terinfeksi. Secara statistik, persis seperti itulah 90% pasien terjangkit penyakit itu. Saya kira berita ini dapat membuat Anda merasakan dorongan yang kuat untuk menyingkirkan kontak Anda. Tapi jangan buru-buru melakukan itu. Izinkan saya mengalihkan perhatian Anda ke beberapa parasit lain yang dapat menembus tubuh Anda melalui kulit yang benar-benar sehat. Itulah cacing Dracengalus petina. Juga dikenal sebagai cacing gelang. Mereka ditemukan di tempat basah seperti rawat tempat mereka berkembang biak di Koppoda. Jadi, jika manusia memutuskan untuk berjalan-jalan di sana, ada kemungkinan besar mereka akan tertular infeksi. Larva parasit dapat bertahan di tubuh untuk waktu yang lama dan masuk melalui pori-pori secepat mungkin. Masalahnya adalah, korban tidak akan tahu apa yang terjadi selama setahun penuh. Untuk sekitar 12 bulan, cacing akan berkeliaran di sekitar anatomi Anda. untuk akhirnya menetap di jaringan sapkutan salah satu anggota tubuh Anda. Segera Anda akan memiliki bisul di tubuh Anda dengan cacing mencuat dari tengah. Dan itu bukan hal yang paling mengerikan. Untuk mengekstrak cacing, Dr. Modern masih menggunakan metode yang dijelaskan di sebuah teks Mesir kuno yang berasal dari pertengahan milenium ke-2 sebelum masehi. Ini tentang menggulung parasit yang muncul perlahan ke tongkat tipis panjang. Prosedur ini dapat memakan waktu hingga beberapa minggu. Mengapa lama sekali? Untuk memastikan cacing tidak terbelah dua dan mengeluarkan cairan beracun ke dalam luka. Takut melewati mimpi buruk ini? Ya batalkan saja niat berjalan di sekitar rawa kalau begitu. Sayangnya, tidak ada cara untuk melindungi diri Anda dari monster berikutnya dalam daftar saya. Gigitan nyamuk yang lazim di musim panas, bukan? Masing-masing bisa jadi malapetaka untuk Anda. Alasannya adalah Plasmodium falciparum, agen malaria ganas. Ini ditularkan melalui gigitan nyamuk biasa. Di 2020 saja dilaporkan dokter, ada 241 juta kasus infeksi. Parasit unicellular memasuki tubuh manusia bersama dengan air liur nyamuk dan langsung menuju hati di mana ia membuang darah yang tumpah. Plasmodium falciparum menginvasi eritosit dan langsung mencabik-cabiknya lalu mulai menelan makan malam yang dibuat sendiri. Hanya perlu 60 detik untuk bersiap-siap menyerang sel baru. Puing-puing sel darah merah yang terinfeksi akhirnya disimpan di berbagai organ, jantung, hati, dan bahkan otak. Yang terakhir menyebabkan bentuk penyakit paling parah yang disebut malaria serebral. Dengan tingkat kematian hampir 90%, manusia mati dengan hipoksia menyakitkan yang berarti kelaparan oksigen karena sel yang terinfeksi menghilangkan udara dari otak. Hampir tidak mungkin untuk menyembuhkan malaria serebral dan beberapa orang yang selamat itu tetap hidup dengan gangguan saraf selama sisa hari-hari mereka. Selain itu, mereka mengembangkan masalah perilaku dan disabilitas intelektual. Diakini bahwa malaria paling umum terjadi di negara-negara Afrika. Bagaimanapun, tidak ada yang suka ini. Ada kasus panjang sejarah ketika parasit ini menyebar di iklim yang lebih dingin. Misalnya di 1820-an selama pembangunan Kanal Rideau, Kanada. Dan karena iklim planet kita berubah sangat cepat akhir-akhir ini. Siapa yang tahu seberapa jauh benda uniseluler yang berani ini? Belum lagi, umat manusia saat ini sangat tidak berdaya dalam upayanya menemukan cara baru yang efektif untuk mengobati malaria. Kita belum menyaksikan setiap kemajuan dalam bidang ini sejak 2014. Para ilmuwan dan dokter tampaknya menemui jalan buntu. Sebenarnya, film horror paling menakutkan sepanjang masa mungkin terlihat seperti ini. Siapa yang tahu apa yang sebenarnya disembunyikan dibalik landscape yang damai ini? Sekarang, coba jawab parasit apa yang paling menghantui dan menakutkan Anda? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!